hai 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 kembali lagi bersama Maman Ardi di channel kita Max 90 oke guys yo kita ingin melanjutkan pembahasan kita di Aljabar linear Iya bersama mamang yang paling bares matematikawan terbares di Indonesia Iya mudah-mudahan kalian tidak perasa pusing lebih dulu guys apalagi melihat mamang yang agak sen kayak orang sawang ini ya hahaha kita langsung saja nah ini kita membahas pembahasan baru guys melanjutkan yang kemarin ini sudah belum Oh sudah oke kita langsung kembali guys record nah disini mempunyai kalau kemarin itu sudah membahas tentang kombinasi linear di sini mamang melanjutkan lebih dalam pembahasannya tentang kombinasi linear kita kita punya definisi 4.3 guys disini yaitu diberikan m2 faktor misalnya m2 ada punya faktor kita ya katakanlah m2 ya karena dia a1a i2a i3 sampai AIM gitu ya faktornya itu anggota RN kita masih bicara tentang RM di sini misalkan ada himpunan S ya katakanlah ini kita himpun dalam satu himpunan bentar 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 guys ubah yang ini guys yang ini itu kita kita himpun dalam satu himpunan kan katakanlah umurnya S gitu nah nah maka anggotanya kan ini ya anggotanya ini ij j itu dari satu sampai M kemudian ada rentangan dari S rentangan dari S atau sepan S guys didefinisikan sebagai sepan S itu itu adalah himpunan seluruh kombinasi linear yang dihimpun atau yang dibentuk atau yang dibangun oleh a1a2a3 sampai AIM atau secara simbolik mamang bisa tulis seperti ini guys nah ya dan alpha jaij jumlahan dari alpha jaij dimana ij itu anggota S seperti itu ya Hai jadi ini namanya sepan S gitu anggota lain sepan S adalah himpunan seluruh kombinasi linear dari S ya oke gitu Hai contoh nah contoh ya contoh supaya biasanya kalian orang-orang Indonesia biasanya kalau khususnya siswa-siswa maju-mahju sama uang itu biasanya pasti nyari contoh kalau di contoh kasih contoh itu biasanya langsung pushing ya langsung pushing kalian itu kalian itu masih belum terbiasa kebanyakan kalian itu tentang abstraksi ya padahal matematika itu identik dengan hal-hal yang berbawa abstrak tetapi real nah jadi bukan menghayal sama sekali tapi memang ada gitu tapi abstrak bentuknya ada di abstrak itu mirip kayak kalian itu bicara tentang eh makhluk halus gitu ya makhluk halus ada tapi abstrak gitu bukan berarti nggak ada ada memang ada tapi abstrak atau kalian bisa analogikan seperti sesuatu Corona lah nah Corona ada tapi abstrak hahaha Oke kita langsung saja ini ya kita lihat saja misalnya A ini adalah 110 gitu B ini adalah 101 ya kemudian C misalnya ini adalah 011 kita ingin mengkat nah S ini himpunan dari ABC ya himpunan dari semuanya ini guys nah maka sepan S sepan S ini berarti ini adalah himpunan dari alpah 110 ditambah beta 101 ditambah katakanlah dia gamma ya ini 011 gimana alpah beta gamma ini sebarang guys anggota R gitu nah oh ini ada yang enggak lengkap nih sorry guys ini ada yang enggak lengkap ini ya memang pilih ini ada yang enggak lengkap disini guys jadi kita tambah keterangannya ya yaitu alpah J anggota R nah seperti itu guys ya gini nah ini dia Hai jadi himpunan seluruh ini contohnya ya kalau kita kasih contoh kita ambil kita pilih saja karena ini kan bebas ya ini bebas bebas milih guys ya kita pilih saja alpah nya sama dengan 1 betanya sama dengan 2 gamma nya sama dengan 3 misalnya ya maka kita dapatkan anggota sepan S ini C gitu ya sama dengan 1 kali 110 ditambah 2 kali 101 1 tambah 3 kali 011 berapa guys ini guys 1 mamang langsung tulis ya 1 tambah 2 tambah 0 kemudian ini adalah 1 tambah 0 tambah 3 kemudian ini adalah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 3 jadinya sama dengan ini guys 345 nah ini anggota sepan S jadi ini salah satu contoh dari anggota sepan S ini ya iya kombinasi 345 itu kombinasi linear dari ABC ini dengan mengambil alpah nya sama dengan 1 beta nya sama dengan 2 gamma nya sama dengan 3 oke guys bisa ya lanjut teorema diberikan himpunan S anggota Rn berlaku S subset dari sepan S bukti nah ini kita punya teorema ini ya ini teorema cukup trivial sebenarnya guys diambil sebarang diketahui dulu ya diketahui sepan S itu tadi apa definisinya sama dengan ini ya sigma j ai j bukan salah ya nah ini dihapal guys aj ya alpah j ai j gitu ya alpah j anggota R ai j anggota S nah lihat guys ini jadi jika kita kita ambil sebarang jadi jadi ini secara tidak langsung guys secara tidak langsung ini mengindikasikan bahwa semua anggota di S itu pasti termuat di sepan S guys alhamdulillah aduh mudah-mudahan gak kena corona ini ngomong ya bersin bersin juga alhamdulillah oh iya ya alhamdulillah oke kita lanjut saja guys kita lanjut lagi ini apakah kalian apakah penjelasan mamang terlalu cepat guys kalau terlalu cepat kasih tau mamang ya komen di bawah guys kalau kalian ada pertanyaan juga mungkin komen di bawah biar mudah-mudahan mamang bisa bantu ya tapi cuman jangan jangan nanya jangan terlalu banyak gitu mamang pusing jadinya puyeng nanti mau jawab yang mana lebih dulu gitu hahaha ya oke kita langsung guys diambil sebarang ya kita ambil sebarang diambil sebarang AI ini anggota S maka dapat ditulis AI itu sama dengan dan dan langsung selamat menikmati